Dulu jalan yang terlihat mendampingi Maya Estianti di rumah sakit Padahal saat itu dulu ingin menonton konser diwas 19 di Pandu Putra bungsi Maya Estianti dan Ahmadani itu menceritakan detik-detik dirinya Menemani Maya Estianti di rumah sakit Iya, jadi waktu itu ceritanya aku bangun agak siang Dan tadinya mau nonton konser dewas 19 Tapi pas mau pamitan sama bunda, bunda bilang lagi di rumah sakit Aku kaget dong, dong bunda kenapa? Cerita dulu jalan ditanggung di kawasan Pampang, Jakarta Selatan Ternyata sakitnya kampung Ya sudah, aku cancel ke Pandungnya Bercuma juga kan, nonton konser kalau gak tenang ibunya sakit di rumah Kan ibu juga yang membantu kita di setiap waktu, tugas bu Dulu jalan yang memilih menemani Maya Estianti agar dirinya merasa terang Dia tak tega meninggalkan sang bunda sedikit dirinya Disinggung soal Ahmadani, dulu jalan yang mengaku ayahnya sangat mati Dulu mengakui mendahul di urusan ibunya belajar dari Ahmadanya Yang juga patuh pada ibunya Yang gak apa-apa, kan ayah pasti ngerti Ayah kan juga patuh sama ibunya Ayah juga seseorang yang selalu mengutemakan ibunya Melayani ibunya, jadi yaitu sui tolah dan juga buat tembukan Beber Berhati-hati harus kayak ayah, apapun sekolahnya Yang harus diprioritaskan ibu Kan surga ditelapak kaki ibu Tegas dulu jalanin Tulu sendiri tidak terlalu paham dengan penyakitnya yang dihidat Maya Belum menjelaskan dirinya hanya mengetahui Lampung sang bunda luka Hingga menyebabkan gar Ada masalah sedikit di Lampung, jadi ada luka gitu Tapi detailnya saya kurang tahu Kan bahasa kedokteran turun ya Jadi saya kurang paham Intinya ada luka di Lampung Sekarang sudah membaiklah Sudah bisa ketawa-ketawa lagi Alhamdulillah, untapnya Belum menceritakan sejak 2 minggu lalu Maya sudah merasakan ada yang tidak beres Dengan kondisi tubuhnya Oleh karena itu, dia merasa punya kewajiban untuk mendampingi Maya Estiante Sejak 2 minggu lalu, kalau nggak salah awalnya dikiragat Katanya kalau makan itu sakit Buat melun sakit, ternyata pas dicet memang ada luka dalam Ya aku sebagai anak, kalau Maya lagi santai ya Aku berkewajiban dong untuk mendampingi ibu Gak pari Kata-kata Bunda iritasi kan Aku beduh Tapi kalau kata-kata Bunda kangen ya di LDR anak Kok juga biasa gitu Kalau lagi LDR gitu Kata-kata Bunda